Intro Opang Opang Adek Lain kali itu Kalo mau telepon Taufan tuh Jangan ragu-ragu gitu Kayak kemarin malem Miss call doang Siapa yang mau Miss call Loh Punya nomor bang apa ngejang Engga Eh Adek Itu tidak menyimpan perasaan apa-apa terhadap gue Titik Halo Siapa Miss call doang nih Fakir Miss call namanya Coba liat Hah Ini kan nomornya Mbak Ade Kamu tau gak Kenapa Mbak Ade masih mau miss call kamu Kenapa ya man Itu artinya Mbak Ade Masih sayang sama kamu Pantas harus kayak gimana itu Kamu harus PDKT laki sama dia men Come on Why Why Not Why not Begitu dong Makanya adek kesini itu Meminta nomor taufan banget Bang Oh Begitu Biar bang taufan aja yang mencetin Pokoknya lain kali Ade kalau mau telfon taufan gak usah ragu-ragu Pokoknya taufan setiap saat setiap waktu siap melayani Ade Yaudah Yaudah bang Adik ke kantor dulu ya Balik kerja Perlu diantar Gak usah makasih Nanti Bang Upang di stopin setang loh Eee Eee Canggihkan ini berkat Lo mah Aduh Baik Tapi Mbak Asna mau ngomong apa Astaga gue lupa Saya nu dibegal Terlalu, terlalu, terlalu. Gue lupa lagi nanya dia di mana. Udah, menurut saya nih mas ya. Lebih baik sekarang mas cari pekerjaan yang halal. Yang jujur. Pekerjaan apa? Ya, pekerjaan yang... Hmm, nanti kalau dia jadi ojek online, bisa tambah lagi saingan gue. Ya, misalnya... Mas bisa dagang kosmetik secara online gitu. Atau mungkin gue madu dulu, mas foto-foto pake handphone, terus mas upload, mas kasih harganya. Ntar, pembeli datang sendiri. Itu kan jujur, halal. Bener juga ya? Iya. Gimana dong, Ina? Adik belum melepon-lepon. Ya, elah. Senfok, pas. Oi, Pak Yi, ini orang ini. Apa sih? Oh, nggak apa-apa. Eh, kamu nggak jadi di begal. Iya, lu sehat-sehat aja. Siapa sih? Tenang aja. Nggak jadi. Lagi pula itu begalnya pemula amatiran masih baru. Justru gue balikin, gue nasehatin. Gue kasih anjuran yang baik-baik gitu deh pokoknya. Tadi dia berani-berani ngebegal seno. Sini sama gue, ooo. Shhh. Kan nggak jadi. Nggak, nggak, nggak. Oh, terus lu bebasnya gimana? Udah, nantar aja ceritanya. Gue capek nih. Pang, gimana adik? Udah itu keren nomor telfon dong. Ada kemajuan berarti nih. Iya lah, opang. Iya dong, konsultannya aku kok. Aduh. Tenggol. Hah. Nih, 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 nih. Nih, opang. Opang. Nih, gue speker nih. Gedein, Pak. Halo, Bang Opang. Ade. Ada yang bisa Bang Opang bantu. Bang Opang masih di kantin? Ih, masih. Kenapa sih adik mau dijemput sekarang, ya? Di sana masih ada mbak Asna nggak? Oh, ada, ada. Nih, samping abang persis. Adik mau ngomong dong. Boleh. Mau ngomong, enak. Halo? Mbak, kok hapenya mati sih? Oh, oh iya. Mati, dek. Kenapa? Ini nih, opang ya. Ade. Mati. Seno, kedatangan gue kemari itu adalah karena gue tahu adik bakal makan siang di sini. Jadi gue mau ngeraktir dia minum jus. Oh, pantesan ada dua gelas. Bang, tapi sayang, Pak. Tadi gue baru dapat informasi dari teman-teman di kantor, kalau prima sama adik itu janjian makan siang di luar kantin. Ya. Ini perlu nggak bilang dari tadi sih. Ada mal? Ini mal? Ya. Ya. Ini buat beresin motornya Iqbal lah paling enggak Apa ini? Duit, gak nanya lagi Tapi biayanya 300 Nih, dah 5 ribu, udah gue gak ada duit lagi Duit gue di tas sisa cuma 15 ribu Nih, dah Sub indo by broth3rmax